Assalamualaikum Halo teman-teman semua Apa kabar? Ketemu lagi di youtube channel Tati Kitchen Kali ini aku bikin sajian Enak banget Ini dari tepung ketan hitam Langsung saja disini aku menggunakan 4 butir telur ukuran sedang Setengah sendok teh vanila 150 gram gula pasir Dan 1 sendok teh SP Ini dimixer hingga Kental berjejak kurang lebih Selama 7 menit dengan speed paling tinggi Ini aku pakai mixer Miyako Teman-teman Nah ini dia Sudah kaku putih berjejak seperti ini Ini sudah bisa kita matikan mixernya Lalu disini aku tambahkan 25 gram Susu kental manis Setelah itu kita mixer kembali Dengan speed rendah Asal tercampur saja Setelah tercampur Ini langsung saja Aku ambil 1 sendok adonan Kemudian disini aku sisihkan Terlebih dahulu Lalu selanjutnya Disini aku tambahkan 1.4 sendok teh Baking powder Dan juga 250 gram Tepung ketan hitam Ini dimasukkannya Secara bertahap Dan jangan lupa Untuk diayak terlebih dahulu Agar tidak bergerindil nantinya Dimixer dengan speed Paling rendah Asal tercampur saja Oke ya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Nah ini dia Adonannya sudah tercampur Lalu kemudian Buat mestiin tercampur Lebih rata lagi Ini aku ratakan Dengan menggunakan Sepatula Setelah rata Lalu disini Aku ambil kembali 1 sendok adonan Ini nanti yang digunakan Untuk membuat motif ya Teman-teman Lalu untuk adonan utama Disini aku tambahkan 190 ml Minyak sayur Ini kita campur Dengan cara teknik balik Seperti ini Pastikan tidak ada minyak Yang mengendap Di dasar adonan Ya Nah ini dia Adonannya sudah tercampur Rata Lalu disini Aku siapkan Loyang 18 cm Ini kalian bisa juga Memakai loyang 20 cm Ataupun 24 cm Ya Alasi loyang Dengan baking paper Lalu tuang adonan Kedalam loyang Kemudian Kita hentak-hentakkan Dan kemudian Kita panaskan Kukusan Masukkan loyang Kedalam panci kukusan Dan kita kukus Selama kurang lebih 30 menit Dengan menggunakan Api sedang Selanjutnya Disini aku siapkan 80 gr Keju oles Ditambah dengan 25 gr Susu kental manis Ini langsung saja Kita campur Hingga kejunya Menjadi lebih halus Ya teman-teman Teksturnya Lalu setelah itu Kita masukkan 1 sendok adonan Warna putih Yang pertama kali Kita ambil tadi Campur adonan Dengan keju Hingga merata Dan lebih halus Bisa menggunakan Sepatula Ataupun whisk Lalu kemudian Untuk 1 sendok adonan Yang sudah kita campur Tepung ketan tadi Ini aku tambahkan Pasta coklat Lalu kemudian Kita aduk Seperti ini Hingga merata Nah ini dia Setelah 30 menit Kita buka Tutup pancinya Lalu selanjutnya Kita tuang Untuk adonan kejunya Ini kita ratakan Dengan menggunakan Sepatula Seperti ini ya Teman-teman ya Lalu kemudian Untuk di atasnya Ini kita tuang Sedikit Adonan yang sudah Kita campur Dengan pasta coklat Tadi Nah untuk menuangnya Itu bisa dituang Sedikit saja ya Teman-teman Ini aku nuangnya Kebanyakan Jadi pada saat Sudah dikukus Itu motifnya Dia membesar Jadi tidak terlihat Cantik Setelah jadi motifnya Selanjutnya Kita kukus kembali Selama kurang lebih 30 menit Hingga matang Lalu setelah dingin Kita bisa keluarkan Kuenya dari loyang Jangan lupa untuk Disisir pinggiran kuenya Terlebih dahulu Nah ini dia Hasilnya teman-teman Kuenya Dia jadi mulus Banget ya Cuman kalau untuk Teksturnya Bolu ketan hitam Itu memang Lebih ngeprul ya Teman-teman Dan kalau kita gigit Itu rasanya Sedikit kasar Beda dengan Tepung terigu Selanjutnya Langsung saja Kita potong-potong Kuenya Sesuai dengan selera Ini aku potong Besar saja Menjadi 9 bagian Nah ini dia Untuk kuenya Ini lembut banget Ya teman-teman Rasanya juga enak Wajib buat dicoba Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa klik like Subscribe Dan tinggalkan komen Di kolom komentar Sampai jumpa Pada video selanjutnya Terima kasih